Bu, kalau menggali sumur itu kan, kalau saya lihat ya biasanya, di bagian bawah yang menggali, di bagian atas yang ngambil tanahnya. Bu, ini dilempar-lempar, kalau ketika sudah tidak bisa dilempar, kita naik tangga. Jadi Ibu, ngambil dulu tanah di bawah, naik tangga, buang ke atas. Masya Allah, ini tenaga harus ekstra, Bu. Saya rasa, kalau misalkan tukang sumur pun, bekerja sendiri sangat kesulitan. Ini Ibu perempuan, bekerja seperti itu. Nah, Bapak Hayati, di bagian bawah ini, itu adalah kandang kambing, seperti yang Ibu Hayati tadi bilang ya. Tangga bakal jatuh, Bu. Kuat nih, Bu berdua sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lihat ke sini, Bapak Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat istirahat ya, setelah seharian tadi. Yang bekerja, mungkin berlelahan-lahan, dan mendekati senjak begini, mungkin ada yang istirahat. Ataupun ada juga yang sudah mulai bekerja ya, untuk di bagian sip malam. Mungkin selamat bekerja untuk semuanya. Semangat terus, semangat terus, semangat terus ya. Oke, berlihat di sore hari ini, saya tepat berada di kampung Cibanteng ya. Ini masuknya ke desa Mekargali, kecamatan Cikolongkulon, Kabupaten Cianjur. Kita persis berada di perbatasan antara dua kabupaten ya, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Nah, dua gunung kembar di sana itu sudah masuk ke Kabupaten Bogor, berlihat. Dan kita berada di Kabupaten Cianjur. Nah, insya Allah hari ini kita akan silaturahmi dengan salah seorang warga di kampung Cibanteng ini. Yang mana saya sudah ada dua bulan ya, berlalu setelah terakhir kali, warga di kampung Cibanteng ini meresmikan yang tentu saja bangunannya itu diresmikan oleh Kang Haji C.P. Usman, yaitu Ibu Hayati ya di kampung Cibanteng ini. Nah, insya Allah kita akan silaturahmi bersama beliau. melihat keadaan dan kondisinya setelah beberapa bulan kita tidak berjumpa, Baraya. Assalamualaikum. Aduh, ibu udah mampu. Buntun, ibu. Masya Allah, sudah lama tidak berjumpa sama ibu nih. Terakhir kali ketika peresmian rumah ibu ini. Sehat, bu? Alhamdulillah. Aini-nya ada, sehat, bu? Ada, baru mandi. Baru mandi ya, setelah sore-sore begini mungkin sebentar lagi ngaji ibu ya. Iya. Masya Allah. Bekerja terus, kan? Ibu mah pasti bekerja terus. Lagi nanam apa nih, ibu? Sayuran. Sayuran, ibu ya? Ada tomat, kuning, sara, suuk, banyak. Kacang juga. Kalau padi, udah ini, ibu? Belum. Oh, belum. Kalau padi mah belum digarap ya sama ibu ya? Belum, belum ada ini. Oh, ibu ini. Lagi nanam apa? Bawang daun ya, ibu ya? Iya, bawang daun, senyek, sampai rawit. Emang udah mulai turun hujan ke sini, ibu? Ada kali-kali ada. Ada, ada juga ya, alhamdulillah ya. Kena ini. Eh, tapi kelihatannya ini kering nih. Kalau di rumah sama udah agak besar. Udah ada, ya, besar ya, ibu ya. Tapi kalau air mah ada, ibu? Ini untuk nyiram-nyiram gitu. Nggak ada untuk air. Harus ngambil dari sana. Kan kalau banyak ini, nggak mungkin disiram. Nggak mungkin ya, lelah juga banyak. Tentu saja bukan hanya di halaman depan ini, beraya ya. Untuk tanaman buhayati itu di bagian belakang pun penuh, itu. Nah, terakhir kali saya kesana itu, ibu itu nanam apa dulu itu ya? Kacang-kacangan, ibu ya? Nah, coba kita lihat di sini, beraya. Kalau untuk jambunya, gimana, ibu, sekarang perkembangannya, ibu? Nggak sempat itu, dibungkus. Jadi nggak terurus juga? Iya. Oh iya, untuk bagian bawah sana, beraya di sawahnya itu karena memang daerah sini itu harus ada air hujan baru ya sawahnya itu dikelola. Tetapi, jika musim kemarau seperti ini, bukan hanya milik buhayati, milik warga yang lain pun, tuh di sana ya. Di dekat rumahnya Pak Ano di sana, tuh sama warga lain, itu tidak ada yang sawahnya dikelola. Yang diolah tidak ada ya. Itu yang hijau-hijau itu rumput, rumput liar. Nah, seperti di bagian bawah kebun buhayati ini, sawahnya ya. Itu bukan padi ya, tapi ilalang yang sudah menghijau. Dan sekarang mah, ibu lagi nanam palawija. Oh, Masya Allah. Di bagian sana, suuk. Ini lagi bikin sumur. Bikin sumur bu? Iya. Tapi udah ada airnya bu? Kemarin ada, tapi ambruk lagi karena belum beli gorong-gorongnya. Oh, belum kebeli gorong-gorong. Belum kebeli gorong-gorong. Jarak 3 meter, alhamdulillah, udah ada airnya. Dalamnya itu 3 meter? Iya, dibikin sendiri. Ibu bikin sendiri? Iya. Masya Allah. Baru ya. Ini saya pernah lihat juga ketika Kang Haji ngeplug sama Bu Hayati. Memang turun sendiri. Ini bukan kata-kata orang lain. Memang dilihat sendiri ya. Ibu yang menggali sendiri ini. Kita coba sepil. Tapi kata ibu, katanya amruk. Karena belum dikasih gorong-gorong ya. Dikasih gorong-gorong. Nah, coba lihat Bu. Jadi dangkal kembali Bu ya. Iya. Tapi ini airnya masih ada Bu. Sudah ada sih. Alhamdulillah. Airnya banyak. Airnya banyak. Walaupun kemarau. Ini kelihatan kan Baraya? Tuh, coba lihat. Ini mungkin untuk permukaan air hanya 1 meteran lah ya. Tapi dalamnya sumur ini mungkin ada 3 meteran kata ibu. Tetapi ini amruk. Tuh, kelihatan tanah-tanahnya. Kelihatan amruk ya. Tuh, dari ujung sana tuh. Yang kelihatan amruk ya. Kelihatan sekali. Masya Allah. Jadi digali sama ibu sendiri. Ini. Bu. Kalau menggali sumur itu kan. Kalau saya lihat ya biasanya. Di bagian bawah yang menggali. Di bagian atas yang ngambil tanahnya. Ini dilempar-lempar. Kalau ketika sudah tidak bisa dilempar. Kita naik tangga. Jadi ibu ngambil dulu tanah di bawah. Naik tangga. Buang ke atas. Masya Allah. Ini tenaga harus ekstra Bu. Saya rasa. Kalau misalkan tukang sumur pun. Bekerja sendiri sangat kesulitan. Ini ibu perempuan. Bekerja seperti itu. Karena punya keinginan dan dorongan. Ingin mempunyai air sendiri. Tidak banyak moda. Sehingga semangat itu. Keluar dengan sendirinya. Berlipat dari dalam sendiri. Karena tekat dan semangat begitu Bu. Nah insya Allah. Luar biasa Baraya. Alhamdulillah itu baru setengah meter. Kita dengerin. Ternyata ada rembesan-rembesan. Suara rembesan air. Dicoba lagi tambah semangat ini. Hanya dua hari. Tiga meter itu dua hari digali sama ibu. Iya. Dua hari dicoba untuk sampai mendapatkan air. Ternyata alhamdulillah. Ada air yang keluar. Ya. Ibnah. Hanya uji coba aja. Nanti setelah udah ada airnya. Dimana ada di sini. Mungkin akan membeli gorong-gorong gitu. Amin. Mudah-mudahan rezekinya juga Bu. Ya. Masya Allah. Saya nggak kebayang. Saya hanya melihat dari videonya. Kang Haji C.P. Usman ketika itu. Tidak secara pool ya. Tapi mendengar cerita dari Ibu Hayati. Cara bekerja untuk menggali. Mendapatkan air bersih. Ibu Hayati ini. Masya Allah. Luar biasa. Tekad dan semangat. Seorang perempuan. Seorang ibu. Yang mana beliau sangat menginginkan. Ada sumber mata air. Ya. Yang keluar dari tanah sendiri. Betul gitu ya. Karena di sini belum ada yang membuat sumur. Kebanyakan itu mengambil dari air sungai. Itu air. Sangat-sangat. Iya. Sungai-sungai itu ya Bu. Dia mengambil dari sana. Saya berinisiatif untuk mencoba. Sehingga nanti mudah-mudahan. Kalau ini benar-benar bagus. Mudah-mudahan warga di sini pun ikut membuatnya. Nah. Jadi pertanyaannya begini Bu. Kan tidak sembarangan juga ya. Melihat ada mata air. Misalkan di bawah tanah itu. Ibu pernah belajar untuk menganalisa di mana ada air itu Bu. Enggak. Karena pertama dari ketidakdaan saya ya. Untuk mendapatkan air gitu. Kalau berebutan otomatis pertengkaran demi pertengkaran itu akan terjadi. Kenapa kita tidak mencoba. Walaupun kita capek. Walaupun kita lelah. Kalau kita mencoba insya Allah. Pasti itu akan mendapatkan hasil. Tekad Ibu seperti itu ya. Tapi kalau kita hanya ingin aja dengan terus-terusan membeli apa selangkan otomatis setiap tahun itu harus membeli. Harus diganti Bu ya. Kenapa kita tidak mencoba untuk membuatnya. Ternyata alhamdulillah ini udah berhasil lah karena musim kemarau ya. Iya. Ada airnya Bu ya kelihatan. Kita akan menggali nanti kalau mempunyai rezeki insya Allah akan digali 5 meter. Untuk menyamai itu. Di bawah itu selokan yang di bawah itu. Sehingga sumber air akan masuk juga ke sini. Nah betul Ibu. Kita akan menggali perkiraan 5 meter aja. 5 meteran. 3 meter aja udah banyak. Jadi pilihan pertama pas pengambilan di sini, tempat ini di sini. Itu ini pertama Bu di sini. Nggak milih tempat yang lain lagi. Nggak di sekitaran rumah Ibu ini. Dengan tekad, karena kita itu sulit untuk mendapatkan air. Ya Allah, Allah memohon berikan petunjuk di mana itu tempatnya air gitu. Hanya memohon kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan air walaupun sedikit gitu. Di titik terang gitu di mana tempatnya air. Saya coba, kan ini basah di atasnya. Di atas tanahnya itu agak basah gitu ya. Mungkin di sini ada sumber air gitu. Saya coba setengah meter, setengah meter kok tambah basah gitu. Dari dengerin kok ada rembes-rembesan seperti air yang keluar dari itu sawah ya. Iya betul. Makanya terus semangat. Ternyata mas agak besar-agak besar ya Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa Ibu. Nah Masya Allah beraya. Tekad dan semangat dari Ibu Hayati. Beberapa bulan kebelakang saya sempat mengatakan bahwa hal-hal baik seperti itu dari Ibu Hayati yang menjadi salah satu penyemangat ya. Yang Masya Allah mudah-mudahan semangat dari Ibu Hayati ini tertular ya kepada warga-warga di sekitaran perkampungan ini. Yang mana beliau hidup seolah-olah sendiri di sini ya. Di mana hanya ditemani oleh anaknya yang paling kecil. Tetapi semangat seorang perempuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan apa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena keyakinan dan tekadnya beliau selalu berusaha keras. Nah ini salah satu hal yang sangat baik yang perlu sangat kita contoh ya. Dari seorang perempuan Ibu Hayati ini. Masya Allah luar biasa. Kita memberi contoh itu berusaha lah sendiri. Sehingga akan dicontoh oleh orang lain. Kalau hanya ucapan itu tidak akan ditiru oleh orang lain. Betul. Kalau sesuatu kita laksukan sendiri. Dan itu suatu kebaikan insya Allah orang akan mengikuti. Masya Allah luar biasa. Keren ya. Dan Ibu tentu saja bukan seorang petani baraya. Ibu itu bukan seorang ahli dalam pertanian. Tetapi dengan tekad seperti itu. Berbagai macam tanaman di sekitar rumah Ibu berhasil Ibu tanam ya. Nah seperti halnya tanaman yang ada di sekitaran sumur ini baraya. Banyak sekali yang ditanam sama Ibu. Bahkan beberapa bulan yang lalu ketika terakhir saya kesini. Itu Ibu sempat juga untuk menciptakan beberapa tanaman yang sifatnya. Apa itu Bu? Seperti. Ya dikawinkan-kawinkan seperti itu Bu ya. Nah itu kan hasil belajar Ibu mungkin ya. Ibu basicnya mungkin bukan seorang petani ya. Bukan. Tapi ini mah tekad dan semangat Ibu untuk belajar dan mengetahui apa yang perlu diketahui sama Ibu mungkin ya. Untuk sekarang Alhamdulillah sedang mencoba juga dengan cara memberikan suatu pengobatan-pengobatan dengan melalui hasil alam. Nah itu. Ada juga ya kan untuk pengobatan herbal itu. Sekarang sedang dilaksanakan dan Alhamdulillah itu sudah ada hasilnya dan sudah banyak yang merasakannya. Masya Allah luar biasa bermanfaat sekali begitu Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah ini apa di belakang Ibu ini apa Bu? Ini. Pila kambing. Pila kambing. Maksudnya pila kambing gimana Bu nih? Ya kambingnya di bawah. Kita kalau apa nengok di belakang ada hama, ada anjing atau apapun kita bisa melihat dari atas kalau malam. Oh jadi yang di bawah bagian bawah itu kandang kambing. Bagian atasnya bisa digunakan kita untuk melihat atau ya sekedar misalkan istirahat gitu ya. Kalau di luar takut. Di atas enggak kan kalau suasana malam enak melihat pemandangan. Boleh saya lihat ke atas Bu? Silahkan. Kita coba Mbak Raya. Di atas sana tuh ada tingkat duanya ya. Padahal di bawahnya itu kandang kambing. Coba kita lihat di bagian dalamnya Mbak Raya. Nah Mbak Raya di bagian bawah ini itu adalah kandang kambing. Seperti yang Ibu Hayari tadi bilang ya. Ini berapa ekor sekarang Bu? Dua. Kemarin mati anaknya karena istirahatnya belum tua. Masih muda. Masih muda. Iya. Ini masih dua ya. Dua ekor kambingnya sama Ibu dibuatkan seperti ini. Kemarin ini siapa yang buat Bu? Yang di kandang kambingnya itu? Saya nyuruh orang untuk mendirikan ini aja karena berat-berat. Yang ke atasnya itu sendiri dikerjain sendiri. Ibu yang ngerjain. Ini punya inisiatif. Tolong bikinkan ini seperti ini. Nanti ngeruskan ini biarin saya gitu. Begitu ya sama persis ketika pertama Ibu bangunkan kandang kambing yang di sebelah sana tuh. Ya. Awalnya di sana. Tetapi sama Ibu dipindah ke sini. Dan hanya menyuruh tukang untuk mendirikan tiang-tiang dan bangunan utamanya. Tetapi untuk bagian ke atasnya Ibu sendiri yang bikin ya Bu ya. Dan nggak bakal jatuh juga. Kuat nih Ibu berdua sini. Alhamdulillah. Ah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita coba lihat ke sini baru ya. Oh ini mah bisa dipakai tidur-tiduran juga ini. Karena ini bermanfaat. Di sana nanti tanam padi. Banyak burung. Kita bisa dari sini aja. Ah. Bikin kokoprak itu ya Bu ya. Iya. Asya Allah. Nah oke Baryak. Kita sudah berada tepat di atas. Di bagian atas bangunan Ibu ini ya. Yang dibangun sama tangan Ibu Hayati sendiri. Masya Allah. Nanti kebermanfaatan dari saung ini. Ibu bisa melihat dan melihat perkembangan dari kebunnya ini di bagian bawah. Dan mungkin juga nanti ketika padi sudah mulai menguning. Dan banyak hama yang datang di sekitaran kebun dan sawah Ibu Hayati ini. Nanti Ibu bisa bikin kokoprak ya. Sejenis pengusir hama burung ya dari sini. Masya Allah saya ingat sekali ketika masih bocah dulu ya di perkampungan Cianjur Selatan sana. Memang seperti inilah. Para petani membuat perlindungan, sawung-sawung perlindungan dari hama baik itu binatang liar maupun hama pengganggu tanaman. Seperti burung. Luar biasa Ibu. Keren. Anak-anak pun alhamdulillah semangat untuk belajar dia selalu main. Nggak terlalu jauh ya di sini aja. Mainnya itu di sini Ibu. Sekitaran sini. Asya Allah. Karena punya rencana lagi. Dimana itu nanti sudah terbeli gorong-gorong. Itu kan otomatis supaya kotoran kami tidak masuk. Itu ini akan dipindah ke sana. Tapi ini akan diberi lagi jalan ke sana gitu. Jadi agak jadi panjang gitu. Jadi untuk main anak itu leluasa. Bangunannya itu Ibu. Oh rencananya seperti itu. Keren. Jadi nanti kambing itu agak di bawah. Tapi kotorannya. Tapi itunya tetap di atas itu. Tapi kotorannya ke bawah sana gitu. Agak ke bawah nanti. Insya Allah punya itu sendiri. Dan suatu saat di sini juga bisa tenang untuk membuat sesuatu inspirasi. Dimana obat-obatan bisa terkelola. Keren. Jadi memang ini sudah terkonsep ya sama Ibu. Mungkin hanya tinggal menjalankan. Tapi Masya Allah Ibu. Ibu mohon maaf. Ibu perempuan ya. Tetapi dengan semangat dan tekat yang luar biasa. Bisa sampai seperti ini Ibu. Luar biasa Ibu. Kalau kita tidak memberikan contoh seperti ini. Orang-orang tidak akan semangat. Dan kita Ibu memberi sesuatu itu. Kita harus melakukannya sendiri. Berhasil atau tidak seandainya berhasil. Baru orang-orang lain akan mencontoh kita. Betul. Begitu Ibu. Betul. Oke Baru ya. Mungkin perjumpaan kita di video kali ini cukupkan sampai di sini ya. Atur Nuhun atas kebersamaannya. Dikarenakan sebentar lagi akan masuk ke waktu maghrib. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain waktu ya. Perjalanan pulang kita cukup jauh. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Atur Nuhun atas kebersamaannya. Akhir kata wabila tutiku al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altyazı M.K. Altyazı M.K.